Saya untuk berbicara Sudah jalan, Ton? Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya mulai Kalau mereka yang melihat nanti lewat Youtube Ada tumpukan uang kertas di depan Ini bukan untuk pameran Tapi ini satu bentuk konkret Daripada audien jamaah ini Ingin berpartisipasi Dalam mengejawatakan Ayat Al-Quran Salah satu diantaranya Tadi yang saya kemukakan Ya, di dalam surat Ali Imran Surat ketiga ayat 92 Kamu tidak akan memperoleh kebajikan Sebelum kamu meninfakan Sebagian harta yang kamu cintai Dan apapun yang kamu infakan Tentang hal itu Sungguh Allah maha mengetahui Alhamdulillah ini para jamaah Sudah melakukan Action program Untuk Mengunduh Untuk mengejawatakan satu firman Ya Kalau sudah dibuka kayak demikian Sebelum kebajikan Kita akan mau diskusi ini ya Kebajikan belum? Bukan ini Kebajikan Dan tidak dikatakan kebajikan Kalau kita belum Melakukan infak Agar supaya kita istikomah Ini jadikan Sebuah software Dalam kajian ini seterusnya Jangan berpersangka buruk terhadap saya Karena kembali kepada anda sendiri nanti Ya Ya Pak Ika ini sekarang ini adalah orang terkaya di dunia Kaget kan? Tidak percaya? Kenapa? Orang terkaya? Karena saya memiliki Allah Jad yang maha Nah saya Ngajak anda pun menjadi orang yang terkaya di dunia Supaya memiliki Allah Caranya Adalah mengejawatakan Firmannya Insya Allah Allah akan menjadi milik anda Termasuk yang di Youtube Boleh direct seperti ini Boleh indirect Yang kemarin di Bima Sakti Sebagai bukti bahwa orang Islam itu adalah kaya Karena kemarin Youtube saya Kenapa orang Islam itu bodoh-bodoh Dan miskin-miskin Karena satu bodoh-bodoh Karena disuruh mengeluarkan Miskin-miskin Ya tetap miskin Nanti Allah akan memberi Memperkayanya Bodoh-bodoh Karena Qur'annya tidak pernah Dijawatahkan Bahwa disitu banyak pengetahuan Akhirnya apa? Karena bodoh-bodoh Bisa digiring ke lapangan seperti sekarang ini Ya Disuruh panas-panas kayak gitu Dari mana saja? Sejawa Timur itu ya Masya Allah Kasian anak kecil-kecil dan sebagainya Naik trek lagi Itu korban politik itu Pertanyaan ya Korban politik daripada orang lain Saya beritahu Bapak-Bapak Mungkin karena ini tahun politik ya Tadi Pak Jatmiko sudah mengatakan Pak Ika Mau memilih yang mana Presidennya Saya katakan Kalau Anda Pertanyaannya itu pada memilih Maka Anda sudah jadi korban politik Karena Anda Disudutkan Kepada Sebuah pilihan Yang pilihan itu pun Untuk kita Mungkin Masih perlu dipertanyakan Ini nanti di Youtube Ya Kan masih bertanya sekarang Betul gak? Belum tahu Ya Nah Supaya untuk tahu itu tadi Mana pilihan kita itu Maka kita harus Kembali Kepada Politik Globalnya Secara Luas Ya Supaya Kita bisa Membaca Gitu Ini terlalu berat Untuk ibu-ipu ini Tapi belajar Bu Karena ini bukan Dari Quran sendiri ya Belajar Quran Seperti ini Supaya pinter ya Tidak mau digiring Gituan ya Jangan ada yang Bima sakti Digiringkan Demikian Kalau dikasih 50 ribu Kayak Digiringkan Datang aja ke Pak Ika Kita kasih 100 ribu Duduk Gitu Gak kepanasan Oleh mangan kan Pak Cito ya Oke Nah Al-Quran ini Adalah Sebuah konsep ilahi Untuk hidup manusia Di atas muka bumi Yang harus dioperasikan Oleh manusia itu sendiri Bukan oleh malaikat Bukan binatang Bukan cin Tapi oleh Manusia itu sendiri Untuk bisa mengoperasikan Konsep Al-Quran itu tadi Maka Ada konsep-konsep Quran Yang sifatnya pribadi Atau individu Maka tergantung Pribadinya masing-masing Tapi ada konsep-konsep Yang sifatnya komunal Harus dilakukan secara Bersama-sama Nah untuk pribadi No problem Tapi begitu Anda harus mengejawahkan Konsepnya harusnya komunal Atau kebersamaan Maka memperlukan Sebuah pressure Tahu pressure? Tekanan Tekanan Ya Agar supaya Komunal itu Mau melakukan Melakukan Pressure itu Itulah yang dinamakan Politik Halo? Ngerti enggak? Iya Untuk kayak begitu Harus ada kekuasaan Perusahaan Politik RT RT itu RT itu Kelihatan Tidak dibayar kan Sekarang dibayar ya Mungkin RT RW Itu Itu alat politik Karena begitu Pak RT Mengumumkan Bahwasannya harus Pasang bendera Kan pasang bendera Semua Coba Coba kalau bukan RT Yang bersangkutan itu Eh pasang bendera Diguguh enggak oleh orang kampung Nah itu namanya politik Ada kekuasaan formal Bisa diikutin Nah Islam ini adalah Yang saya lalu adalah Agama politik Karena mayoritas Kebanyakan konsep-konsep Yang sifatnya Berlaku untuk umum Itu harus ada Kekuasaan Gitu Dan itu hanya bisa dilakukan Ada oleh Orang yang bisa memerintah Dikasih amanah Kekuasaan Hanya itu Kenapa Ini konsepnya Harus ada kekuasaan formal itu Karena Katanya Allah Atau firman Allah Masyarakat ini Kalau sudah namanya komunal Itu akan terbentuk Tiga Kelompok Paham? Kelompok mereka yang mau menerima Konsep Ilahi itu secara utuh Secara kafah Secara total Itu namanya konsep Orang-orang Beriman Orang-orang Mumin Sendiko dalam Samikna Wato Oke Konsepnya Aku terik Terima Titik ini bisa dipahamin Di dalam masyarakat Ada yang kayak begitu Kata Tuhan Ini bukan Cerita ini ada di dalam Surat Al-Baqarah Dari ayat kedua Sampai ayat Keduapu Keduapuluh Ya kalau Anda Berada di kelompok ini Tadi Maka Anda Orang-orang yang Beruntung Yang dijamin oleh Allah Kehidupannya Dunia Akhiratnya Tapi ada kelompok yang kedua Orang yang menolak Konsep ilahi itu Untuk hidup Bermasyarakat Kur'annya mengatakan Kelompok ini Dinamakan Orang-orang Kafir Artinya Orang yang beno Menolak Kebenaran dari ilahi Tidak mau Ya Dikasih Dikasih alasan Apapun Terhadap Kelompok ini Tetap Mereka akan Menolak Karena selalu Menolak Kebenaran Akhirnya Hatinya dikunci Oleh Allah Ya Itu Maka orang ini Yang nantinya Akan Masuk ke dalam Jahat Jahat 6 Sudah diberitahu Sekarang Kalau ada Di antara Anda Yang kayak demikian Insya Allah Yang hadir Tidak ada Tapi insya Allah Di dalam lewat Youtube Banyak Ya Pasti Anda Tidak akan bahagia Dunia akhiratnya Karena dijauhkan Dari Ilahinya Tadi ya Itu Nah yang ketiga Itu yang Dikatakan Kelompok Tengah-tengah Dia mengatakan Saya ini Beriman Tapi dalam Perilaku Bermasyarakatnya Dia lebih cenderung Kepada kelompok Yang geduh Kedua Di dalam Al-Quran Ini namanya Kelompok Munafik Halo Mereka Mengatakan Kepada Orang yang Beriman Aku Adalah Kelompok Kamu Paham Ya Kurang Yang katakan Sungguhnya Mereka Bukan Kelompok Kamu Mereka Menipu Daya Allah Dan Menipu Daya Dirinya Sendiri Hanya Mereka Tidak Sadar Menipu Apa Menipu Orang Beriman Padahal Pada Dasarnya Mereka Adalah Menipu Dirinya Sendiri Itu Kalau Ketemu Dengan Orang Beriman Aku Kelompok Kamu Tapi Kalau Mereka Kembali Kepada Setan Setannya Kurannya Begitu Sungguhnya Saya Hanya Ngolok Mereka Itu Aku Adalah Kelompok Kamu Allah Akan Mengolok Dia Juga Paham Nanti Dibaca Al-Baqarah Mulai Dari Satu Sampai Alif Lamim Itu Ya Dan Seterusnya Itu Saya Teruskan Sampai Kepada Kelompok Tiga Kelompok Itu Kriterium Kelompok Itu Tadi Oleh Allah Nanti Dia Omil Akhir Tidak Dimasukkan Dalam Satu Kelas Masing-masing Akan Tempatnya Kelompok Pertama Orang Beriman Insya Allah Akan Diterima Oleh Allah Ditempatkan Itu Yang Namanya Surga Si Seisinya Kelompok Yang Kedua Itu Dijauhkan Dari Allah Dikenal Sebagai Neraka Jahanam Kelompok Tiga Lebih Rendah Daripada Itu Nerakanya Lebih Berat Nah Itu Kelompok Kelompok Itu Di dalam Bermasyarakat Mewujudkan Dirinya Ya Itu Bisa Mewujudkan Dirinya Itu Di dalam Bentuk Apa Istilahnya Itu Kelompok Kelompok Sosial Paham Ya Itu Bersama Kalau Di dalam Sistem Pemerintahan Kelompok Kelompok Itu Membuat Partai Namanya Ngerti Nggak Karena Dia harus Bermain Masing-masing Kelompok Itu Ingin Mengejawatkan Konsep Hidup Bermasyarakat Di dalam Masyarakat Maka Dia harus Masuk Kepada Lini Kekuasaan Baik Orang Beriman Orang Kapir Atau Orang Munafik Dia harus Pegang Kekuasaan Karena Dia Akan Membuat Peraturan 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 Itu Untuk Mengejawatkan Hawa Napsunya Konsep Hidupnya Paham Ya Tuh Ini Cerama Yang Tadi Pagi Pas Pertanyaannya Di Indonesia Terus Terang Aja Ini Pertama Pertama Kali Sebelum Merdeka Kesadaran Ini Sudah Ada Pada Umat Islam Ya Makanya Muncullah Pergerakan Waktu itu Adalah Perserikatan Muhammadiyah Sebelum Yang lain Muncul Yang muncul Pertama Adalah Muhammadiyah Tahun 22 19 19 19 12 19 19 12 Ingin Mencerdaskan Bangsa Ini Supaya Tidak Jadi Korban Politik Penjajah Bahwa Kita Ini Dijajah Oleh Negara Negara Yang Kafir Orang Eropa Itu Sepertinya Beragama Pada Dasarnya Adalah Kafir Kok Mau Maunya Nah Maka Muncullah Toko-toko Pergerakan Itu Tadi Antara Lain Adalah Oscakur Aminoto Ya Antara Lain Kayak Agus Salim Antara Lain Adalah Soekarno Itu Digodok Disitu Paham Ya Nah Karena Akan Mendirikan Sebuah Negara Maka Berkembanglah Menjadi Kekuatan Politik Namanya Muncullah Dikenal Dengan Partai Syarikat Islam Yang Langsung Berhadapan Dengan Penguasa Belan Belanda Bisa Diikutin Ini Ini Belum Merdeka Loh Bu Karena Ini Tahun Politik Ya Supaya Nanti Tidak Jadi Korban Politik Diulang Lagi Kan Boleh Ya Cerama Tadi Yang Lain Belum Ladi Tidak Satu Mobil Yang Dengar Dari Saya Nah Belanda Tau Bahwa Ini Partai Syarikat Islam Ini Pak Harsi Akan Memertikakan Dirinya Maka Dimasukin Lah Kedalam Nya Itu Supaya Pecah Ya Masukkan Toko-toko Komunis Kedalamnya Tadi Siapa Semaun Pelun Pelun Musuh Itu Di belakang Semaun Ya Masuk Di dalam Itu sahabatnya Kayak Agus Salim Semuanya Orang Islam Tapi Digarap Oleh Rusia Ya Muncul Oleh Orang Belanda Toko Komunis Belanda Masuk Di dalam Membuat Gerakan Sehingga Pecah Syarikat Syarikat Itu Tadi Paham Karena Gerakan Itu Akhirnya Partai Syarikat Islam Dengan Tokohnya Hos Cokro Amin Seto Sedikit Sejarah Ya Itu Tahun Sejarah Kembali Kepada Kita Kalau istilahnya Sekarang Ya Maka Untuk Apa Didirikan Partai Syarikat Islam Itu Bagi Mereka Yang Tidak Setuju Harus Keluar Maka Tereksplode Terlempar Tadi Yang Namanya Tokoh Komunis Karena Dia Keluar Maka Mereka Menderikan Partai Komunis Bukan PKI Belum Jadi Indonesia Waktu Itu Ya Nah Itu Udah Itu Sehingga Begitu Merdeka Memproklamirkan Kemerdekaan Itu Tadi Itu Maka Tokoh Komunis Juga Minta Andil Paham Karena Kemerdekaan Juga Kami Ikut Itulah Kenapa Soekarno Sulit Untuk Membuang Partai Komunis Makanya Ada Istilahnya Soekarno Istilahnya Kembali Jasmerah Jasmerah Itu istilahnya Jangan 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 Lupa Kepada Sejarah Ya Itu Karena Sejarah Republik Indonesia Itu Juga Waktu Itu Ikut Membidani Komo Dibidani Komunis Kenapa Karena Rusia Ada Di Situ Namanya Perang Dingin Pada Saat Itu Berat Berat Ya Enggak Enak Dengan Ini Ini Agama Ini Karena Agama Ini Politik Kalau Tidak Mau Saya Ingin Menyelamatkan Bangsa Ini Sudah Itu Tadi Begitu Soekarno Sudah Jadi Presiden Dua Duanya Ini Tarik Ulur Paham Ya Mau Bukan Pakem Pakem Maka Yang Tadi Partai Syarikat Islam Itu Berubah Akhirnya Menjadi Partai Masum Masumi Paham Ya Itu Berubah Disitu Begitu Jadi Partai Masumi Karena Tokoh-tokoh Dari PSI Tadi Itu Hebat Hebat Ya Maka Dia Banyak Wakilnya Di Pemerintahan Padahal Masumi Itu Itu Juga Disitu Nah Datul Ulama Juga Masuk Disitu Muhammadiyah Juga Masuk Disitu Soekarno Dalam Pressure Kekuasaannya Itu Dia mempunyai Kekuasaan Akhirnya Membuat Ideologi Sendiri Ideologi Sendiri Dengan Riwatnya Itu Atas Dasar Mendapatkan Ilham Karena Saya Melihat Seorang Kaum Dua Tadi Mungkin Surat Almaun Itu Tidak Perhatikan Kelompok Orang Miskin Itu Yang Namanya Pak Marhain Di Desa Orang Yang Miskin Gitu Ya Ini Harus Di Bela Maka Muncullah Aliran Soekarno Namanya Marhainisme Paham Ya Itu Yang Kemudian Membentuklah Yang namanya Partenya Parten Nasional PN PNI Zaman Soekarno Karena Soekarno Itu Begitu Diodalakan Oleh Masyarakat Waktu Itu Kan Top Figur Idola Siapapun Mengidolakan Ya Maka Jangan Disalahkan Kalau PNI Pada Saat Itu Yang Baru Lahir Pun Pendukungnya Banyak Banyak Bukan Pada Ideologinya Akan Tetapi Pada Soekarnonya Orang Kecil Kan Tidak Ngerti Ideologi Ya Karena Pak Karno Juga Dipresur Oleh Negara Negara Komunis Yang Pada Saat Itu Juga Kuat Ya Makanya Kan Ada Perang Dingin Kan Itu Super Powernya Rusia Dan Cina Itu Tadi Akhirnya Mau Tidak Mau Juga Soekarno Memproklamirkan Diri Marhenisme Itu Adalah Marsisme Yang Diperlakukan Atau Diadopsi Di Indonesia Jadi Yang Namanya Marhenis Itu Komunis Bukan Jadi Partai Marhen Partai Nasional Oleh karena Itu Tidak Aneh Pada Zaman Sekera Itu Akhirnya Yang Dinamakan Tokoh Komunis Yang Dinamakan Mana Dari 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 Bandiun Itu Musho Itu Memproklamirkan Diri Ya Itu Mendirikan Negara Komunis Tempatnya Adalah Di Jawa Timur Paham Ya Nah Itu Komunisnya Mu Musho Pakarno Tidak Bisa Apa-apa Karena Apa Tadi Itu Jas Merah Itu Walau Walam Di balik Itu Ada Apa Nah Kondisi Kayak Demikian Itulah Yang Menyebabkan Kenapa Kelompok Jawa Barat Tokohnya Adalah Kartu Suwirio Itu Sahabatnya Kartu Suwirio Itu Sahabatnya Bung Karno Sahabatnya Dan Sebagainya Akhirnya Memproklamirkan Kalau Itu Jadi Negara Komunis Kami Keluar Dari Republik Indonesia Kami Menderikan Namanya DI Darul I Darul Islam Sumatera Namanya TI Paham Ya Itu Tadi Bisa Diikutin Itu Manufur Politik Dalam Historis Yang Kita Lihat Sendiri Akhirnya Akhirnya Diberangus Itu Yang Dinamakan Muso Kenapa Diberangus Oleh siapa Siliwangi Masuk Ya Ke Jawa Timur Itu Tadi Jadi Dengan Demikian Jawa Timur Itu Pusat Apa Disitu Pusat PKI Supaya Kalian Tahu Ya Komunis Nah Meledak Yang Lebih Hebat Lagi Itu Adalah Tahun 65 Itu Tadi Mengulang Lagi Komunis Itu Setelah Muso Itu Tahun 65 Di Diulang Lagi Yaitu Ingin Menjadikan Indonesia Ini Menjadi Negara Komunis Karena Ada Kekuatan Di Atas Namanya Cina Cina Itu Komunis Sampai Sekarang Ya Partainya Itu Ketua Partainya Yaitu Mau Cetung Mau Wis Mau Cetung Sampai Sekarang Masih Negara Komunis Sudah Bisa Diikutin Cina Disitu Ya Akhirnya Apa Orang Komunis Untuk Menderikan Negara Itu Harus Punya Kekuatan Kekuatannya Adalah Senjata Senjata Makanya Mereka Minta Ke Bung Karno Agar Supaya Di Persenjata Angkatan Kelima Kalau Tidak Salah Ya Yaitu Petani Disenjatai Ya Itu Tadi Minta Angkatan Darat Dari Do Karena Dari Dulu Angkatan Tentara Ini Adalah Musuhnya Komunis Kenapa Angkatan Darat Karena Dulu Belum Ada Angkatan Laut Belum Ada Angkatan Udara Meskipun Ada Tapi Tidak Punya Pesawat Terbang Belum Punya Angkatan Laut Ya Itu Tadi Ya Saya Soalnya Angkatan Laut Letnan Zaman Zaman Pergerakan Itu Tadi Tapi Adanya Di Darat Tidak Punya Kapal Oke Itu Nah Maka Dia Memberontak Kembali Dengan Kambing Hitam Angkatan Angkatan Darat Ya Nah Angkatan Darat Kenapa Kuat Anti Komunis Karena Itu Kadernya Daripada Panglima General Sudirman General Sudirman Itu Adalah Tokomu Ahmadiyah Sehingga Dengan Demikian Kader Kadernya Dia Pasti Adalah Orang Orang Yang Berorientasi Kepada Ketauhidan Paham 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 Suharto Juga Itu Salah Satu Di Antaranya Sebetulnya Pada Muhammadiyah Karena Itu Juga Kandernya General Sudirman Itu Itu Sulit Dimasukin Itu Angkatan Darat Itu Oleh Komunis Gitu Loh Ya Pempernya Kuat Nah Sekarang Saya Kembalikan Kepada Quran Itu Tadi Kelompok Kaum Beriman Memucutkan Dirinya Di Indonesia Partai Mana Pada Saat Pergerakan Pada Saat Pergerakan Mas Umi Orang-orang Kafir Ini Quran Saya Ngunduh Quran Dia Jawatakan Dalam Dunia Politik Komunis Kelompok Ketiga Itu Yang Namanya Kelompok Kaum Munafik Pada Zaman Itu Mana Itu Masuk PNI Kalian Yang Katakan Jadi Jangan Jangan Aneh Kalau Kemudian Antara PNI Dan PKI Bergandengan Karena Memang Pada Dasarnya Adalah Satu Kantong Paham Ya Di Indonesia Petanya Itu Tidak Jauh Dari Itu Nah Begitu Pak Harto Itu Kemudian Membrangus Komunis Karena Pak Karno Tidak Mau Membubarkan Partai Komunis Kenapa Tidak Mau Ya Mungkin Terjebak Dia Saya Tidak Mau Membukar Aibnya Orang Hanya Saya Beritahu Bapak Bapak Hususnya Atau Ibu Ibu Kalau Masuk Dini Politik Pak Ika Ini Kok Politikus Saya Sudah Masuk Dunia Harus Hati-hati Dengan Tiga Prinsip Itu Tiga T Itu Tahta Wanita Dan Harta Hati-hati Itu Begitu Masuk Kedalam Dunia Politik Anda Akan Ditingker Oleh Itu Laki-laki Gak Kena Wedo Aneh Ya Tahtanya Untuk Berikutnya Loh Kan Begitu Supaya Tidak Turun Atau Dikasih Harta Ketangkap Semua Gak Itu Sekarang Masya Allah Terus Terus Kasus Maikarta Kasus Cirebon Kasus Malang Itu Hijro Semua Itu Malang Itu Bupati Dan Rata Kasus DPR Itu Karena Tiga Ini Tadi Belum Wanitanya Loh Itu Pak Ika Pergaulannya Sudah Kemana Mana Hotel Hotel Itu Tempat Nyantolnya Mereka Saya Bilang Saya Bergaul Makanya Kalau Islam Itu Harus Bergaul Bukan Di Masjid Saja Gak Isyara Popo Harus Tahu Itu Namanya Ciri-ciri Supaya Kita Tidak Terjebak Kalau Ingin Mempertahankan Tauhid Atau Keimanan Kita Paham Ya Itu Bisa Baca Gini Kejebak Sudah Agak Percoyo Masjid Nggak Gue Jenggot Panjang Itu Ya Saya Teruskan Ya Nah Nggak Berani Di Pressure Oleh Angkatan Darat Juga Nggak Mau Karena Ingat Sejak Sejarah Dalam Kenisek Demikian Itu Apapun Bentuknya Itu Tadi Strategi Angkatan Darat Jalan Paham Karena Jenderal Jenderalnya Disakitin Didolimin Ya Maka Akhirnya Sejarah Berkata Suharto Dikasih Kesempatan Maka Dia mengumumkan Pembubaran Partai Komunis Beda Beda Dengan Partai Mansumi Yang Zaman Soekarno Itu Tidak Dibubarkan Tapi Dibuku Bekukan Nggak Tahu HETI Itu Dibubarkan Itu Dibukukan Dibubarkan Tidak Tidak Tepas Dari Itu Ini Namanya Politik Ya Politik Global Supaya Anda Tidak Terjebak Supaya Tahu Ya Ula Wali Ejaman Nah Itu Dibubarkan Oleh Pak Harto Ya Akhirnya Kekuatan Politik Dikontrol Oleh Pak Harto Oleh Angkatan Darat Khususnya Supaya Apa Pada Dasarnya Tadi Supaya Tidak Ditumpai Lagi Paham Ya Sehingga Walaupun Pada Saat Itu Tadi Ada Partai Mungkin Yang Masih Bisa Diadopsi Adalah Partai Berbau Islam Partai Berbau PNI Tadi Partai Apa Itu Namanya Itu Yang Sedangkan PNI Adalah Marhenisme Marhenisme Adalah Komunis Yang Diperlakukan Di Indonesia Karena Komunis Tidak Bisa Berpartai Politik Maka Dia Harus Melakukan Infiltrasi Masuk Ya Saya Saya Yang Takut Ini Saudara Kita Yang Satu Ini Under Bonya Banyak Disitu Pak Ika Sudah Bergaul Kemana Mana Jangan Ditanya Dari Mana Pak Ika Dari Mana Toko Toko Aliran Keras Bergaul Saya Juga Dengan Mereka Tidak Bermusuhan Kabup Bakar Basir Kenapa Saya Mengingatkan Supaya Tidak Jadi Korban Politik Nyatanya Kan Jadi Korban Politik Nih Teman-teman Yang Katanya Menjadi Laskar Jihad Itu Korban Politik Abu Bakar Basir Itu Urang Strategis Dia Di Dalam Bermanufar Politik Korban Politiknya Amerika Karena Apa Meneruskan Perang Di Afganistan Waktu Afganistan Dikuasai oleh Komunis Rusia Paham ya Maka Amerika Membuat Pasukan Mujahidin Mujahidin Ngerti Nggak Untuk Menghancurkan Rusia Hanya Dikasih Roket Penembak Roket Di gua Gua Tank Di sigat Itu latihannya Amerika Semua Itu Saya Masuk Loh kok Tegang Loh kenapa Mikir Nggak nutut Diikutin Diikutin Dimikir Nggak nutut Kenapa Loh kok Tempat Teman Saya Itu Banyak Saya Dengan Mereka Jadi mereka Banyak Cerita Ke Saya Dan mereka Dilatihnya Latihan Militer Itu Orang sipil Dilatih Militer Karena musuhnya Rusia Ngerti Kak Yang melatih ACIA Jadi Jangan Kaget Kalau mereka Bisa Membuat Bom Bukan Bukan latihan Di sini Begitu Begitu Rusianya Terusir Paham ya Amerika punya Kepentingan Di situ Konflik Interes Di antara Mereka Sendiri Akhirnya Jadi musuh Amerika Kadernya Jadi Musuhnya Itu Ngerti Nggak Ini Diusir Amerikanya Mau Masuk Nggak Mau Mereka Akhirnya Jadi Musuh Ini Namanya Geopolitik Ya Global Supaya Tahu Bapak ya Kembali Ke Indonesia Itu Tadi Makanya Kenapa Pak Ika Sampai Turun Begini Supaya Rakyat Kita Ini Bangsa Saya Ususnya Umat Islam Itu Tidak Jadi Korban Politik Kasian Korbannya Banyak Dulu Itu Waktu Zaman Komunis Itu Yang Komunis Itu Umat Islam Bukan Umat Islam Mayoritas Yang Disembleh Dan Menyebleh Umat Islam Bukan Umat Islam Kenapa Terjadi Karena Bodoh Itu Yang Saya Katakan Orang Islam Itu Bodoh Kenapa Tidak Baca Kurannya Kurannya Tadi Saya Katakan Ada Tiga Kelompok Tiga Partai Al-Baqoro Sudah Diikutin Ya Tadi Begitu Ini Terjadi Soeharto Lengser Paham Ya Harapannya Terjadi Kondisi Umat Islam Harapannya Komunis Tidak Ada Soeharto Lengser Lengsernya Soeharto Bukan Karena Itu Karena Orang Muak Dengan Kekuasaan Yang Terlalu Berlebihan Saya Beritahu Kepada Penguasa Jangan Lama-lama Jadi Penguasa Nanti Muak Itu Out of Control Itu Tadi Ya Itu Pada Saat Itu Yang Muncul Pada Saat Untung Memugul Berikan Soeharto CS Ya Teman-teman Saya Karena Itu Generasi Saya Paham Ya Kenapa Karena Saya pun Sudah masuk Ke rumahnya Pak Habibie Sudah Masuk Saya ke kantornya Pak Habibie Pak Ika Jadi Pikirannya Saya Membalik Kampungan Membalik Istana Tuh Kecolongan Lagi Ya Itu Pada Saat Itu Sudah Banyak Orang Karena Tokohnya Pada Saat Itu Amin Rais Yang Di Depan Harapannya Itu Orang Muhammadiyah Paham Ya Itu Kepercayanya Umat Ya sudah Pak Amin Yang maju Setelah Pak Habibie Paham Pak Habibie Jadi itu Bukan Karena Pak Habibie Mau Karena Apa Namanya Bukan Karena Undang-undangnya Begitu Kalau Presidennya Jatuh Maka Wakil Presiden Jadi Presiden Karena Sebagai Transisi Pak Habibie Itu Terusannya Setelah Pak Habibie Itu tadi Pak Habibie Mau Dilengsarkan Rapat Di rumah Pak Habibie Termasuk Pak Amin Rais Dan Tokoh-tokoh Itu Pada Satu Ditawarin Satu-satu Tidak ada Yang Mau Amin Rais Diminta Amin Rais Mengganti Amin Rais Pada Saat Itu Yes Waktu Di Rumah Pak Habibie Tapi Begitu Keluar Sok Demokratis Faham Kembalikan Kepada Demokrasi Itu Tentek Dia Ya Akhirnya Dimunculkan lah Karena Tidak ada Tokoh Lain Terpaksa Abdurrahman Wahid Maaf ya Itu Dengan Keterbatasannya Pasti Ya Tergantung Siapa Pembisik Paham Nah Tidak ada Orang lain Akhirnya Ibu kita Itu Kartini Nah Begitu Dia Punya Kesempatan Kayak demikian Karena Dia Mempunyai Kekuasaan Formal Menyiapkan Kadernya Dong Logis Secara Politik Halo Lain Seandainya Amin Rais Pada saat itu Maju Muhammadiyahnya Maju Lain Kadernya Masukin Ini Ya Sudah Itu Dipersiapkan Ngerti Enggak Itu Nah Itu Ya Otomatis Kadernya Juga Adalah Seperti Itu Jadi Kalau Munculnya Sekarang Presiden Yang Baru Dan Sebagainya Ya Tidak 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 Jauh Seperti Itu Paham Ya Itu Namanya Politik Kekuasaan Itu Tadi Kembalikan Kepada Anda Sekarang Politik Kekuasaan Itu Tidak Akan Lepas Dari Tiga Pilar Orang Orang Beriman Orang Kafir Dan Orang Munafik Partainya Tergantung Anda Lihat Jadi Kalau Anda Sendiri Misalnya Sekarang Orang Komunis Itu Naik Sekalipun Islam Tapi Komunis Dan Anda Toblos Halo Maka Anda Bagian Daripada Komunis Itu Sendiri Kalau Orang Beriman Naik Kemudian Itu Anda Toblos Maka InsyaAllah Anda Bagian Orang Berina Orang Munafik Naik Saudara Toblos Maka Anda Juga Orang Munafik Itu Makanya Jangan Bodoh Bodoh Dan Sekarang Dilihat Sendiri Kira-kira Gimana Makanya Sekarang Mau jadi korban Sistem Atau Mau Mengendalikan Sistem Kalau Mau Jadi Korban Sistem Toblos Tapi Kalau Mengendalikan Sistem Nanti Dulu Duh Pinter-pinteran Ini Enaknya Berislam Ini Kalau Anda Gitu Anda Digiring Ini Tumpai Saudara Saya KHJ Ma'ruf Amin Ya Itu Maaf Anda Secara Pribadi Ini Hanya Korban Politik Sungguhan Korban Politik Dari Tadi Kenapa Itu Namanya Sebagai Food Getter Di Dalam Politik Itu Untuk Mendapatkan Suara Mari Ditinggal Ditinggal Gak Percoyok Nah Kalau Calon Presiden Yang Satunya Begitu Itu Tadi Dia Bukan Dari Partai Politik Akan Tetapi Dari Tansi Militer Paham Ya Anda Sendiri Kalau Tansi Militer Itu Tadi Salah Satu Kelebihan Daripada Tansi Militer Itu Adalah Bukan Begitu Jelasnya Di Dalam Program Karena Mereka Sudah Dididik Seperti Itu Paham Tapi Kelemahannya Khawatir Jadi Otoriter Hanya Itu Saja Seperti Suharto Tinggal Pilih Bingung Bingung Ya Ya Itu Dulu Ton Mudah 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 Ini Nuansa Politik Praktis Dengan Konsep Konsep Agama Ini Singkron Kan Sekarang Tergantung Kepandian Anda Harapan Saya Sebagai Pembina Anak Jangan Mau Jadi Korban Politik Itu Penderitaan Dunia Akherat Karena Anda Akan Ditanya Pada Saat Menghadap Tuhan Itu Akan Ditanya Kenapa Kamu Ikut Itu Saya Dia Dia Yang Ngajak Itu Nanti Betul Kamu Ikut Ikut Tuhan Karena Menghadap Tuhan Itu Sendiri Sendiri Ya Itu Ibu Memilih Baju Hitam Akan Ditanya Kenapa Aku seneng Baju Hitam Motivnya Apa Ya Seneng Baju Merah Kenapa Seneng Baju Putih Mudah-mudahan Tidak Jadi Kain Kafan Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Menjadi Nuansa Berislam Secara Kafah Ya Mengerti Dunia Politik Harapan Saya Menjadi Cerdas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ap筹 Pera Absalamualaikum Terima kasih.